Salah satu prinsip hidup gue, kalau lagi ngobrol soal pengetahuan umum sama orang yang lebih tua, gue nggak berusaha nunjukin kalau gue lebih tahu daripada mereka. Kecuali memang ada sesuatu yang perlu diluruskan. Contoh, aloh, kopi mahal-mahal sama aja rasanya kayak kopi saset. Daripada gue jawab savage kayak gini nih, loh beda, ini kopinya mahal karena biji kopinya dari timbuk tuh, diproses pake mesin dengan tekanan 9 bar bersuhu 94,5 derajat, sehingga menghasilkan flavor yang nati, fruity, tapi juga bold. Kopi saset mah gula semua. Gue milih untuk jawab, hei, iya ya, yang bikin mahal mah ini gengsinya. Diiyain aja. Atau, gue akan memposisikan sebagai orang yang dalam tanda kutip awam, agar pernyataan atau fakta yang ingin gue sampaikan tetap humble. Contoh, iya ya, kenapa kopi ini mahal ya? Apa jangan-jangan karena mereka sewa tempat, bayar karyawan, sama franchise brandnya kali ya? Kebiasaan ini nolong kita setiap kali ngobrol sama orang tua pacar, mertua, kakek, saudara, klien, dan masih banyak lagi. Bukan bermaksud untuk mengurung pengetahuan lo, tapi lebih ke menjaga sikap supaya kita nggak merasa harus selalu menang di berbagai macam situasi. Kosongkan cangkir tehmu adalah pelajaran yang gue terapin setiap kali ketemu orang baru, entah orang itu lebih muda atau lebih tua. Gue nggak merasa perlu numpahin isi cangkir gue ke orang lain dan bikin rasa yang aneh di sana. Dan gue nggak perlu memenangkan sesuatu yang nggak pernah dirancang sebagai kompetisi.